Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 10 Ayam jago mulai berkokok kentongan lima telah menjelang dan Fajar Kun hampir meningsing, akan tetapi dia masih berpikir dan berpikir terus-menerus. Ia berpikir pula tentang perempuan misterius yang datang ke pesanggerahan Tabib, berpikir pula tentang hubungannya dengan Chia In. Andai kata perempuan itu tiada sangkut pautnya dengan Chia In, lantas siapakah dia? Apa tujuannya datang ke situ? Walaupun pelbagai pikiran sudah berkecamuk dalam benaknya, akan tetapi pemuda itu masih gagal untuk mendapatkan suatu jawaban yang memuaskan hatinya, akhirnya anak muda itu kewalahan. Ia duduk bersilah dan mengatur pernafasan, sesaat kemudian pikirannya jadi tenang kembali dan berada dalam keadaan lupa diri. Entah berapa lama sudah lewat tiba-tiba ia merasa ada orang masuk ke dalam kamarnya, cepat dia membuka matanya. Tampaklah Choa Chonggi sedang berjinjip-jinjip menutup kembali pintu kamarnya. Hoa In Leong jadi terkejut bercampur kehranan, segera serunya, saudara Chonggi, secepat kilat Choa Chonggi putar badannya dan menempelkan jari telunjuknya ke atas bibir tanpa jangan. Berbisik, setelah itu dengan suara lirik baru bisiknya, Lote, ayo ikut aku pergi dari sini. Ada urusan apa Hoa In Leong makin kaget bercampur tercengang. Ah 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 ah, tak ada urusan apa-apa, sisirlah dulu rambutmu, tapi harus cepat dan jangan berisik aku akan menanti dirimu. Aneh benar saudara Chonggi ini demikian Hoa In Leong berpikir, kalau toh tak ada kejadian apa-apa, kenapa dia mesti berlagak misterius? Malahan aku mesti cepat dan jangan berisik sekalipun dalam hati berpikir demikian. Di luaran dia berkerut kening, sambil bangun dan berpakaian kembali tanyanya, apakah saudara sia ulem sekalian sudah bangun? Ah 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 ah, kau tak usah peduli mereka, kita harus diam-diam ngeloyor pergi dari sini bisik Chonggi lagi. Ngeloyor pergi secara diam-diam. Kenapa-kenapa? Kita pergi bermain, akan kuajak engkau untuk berpesiar ke tempat-tempat yang termaskur di sekitar kota ini. Tentang soal ini, Hoa In Leong kelihatan agak sangsi setelah mendengar perkataan itu. Coa Chonggi jadi sangat gelisah. Ayuh cepatan sedikit gesaknya, kalau kita tunggu sampai mereka sudah bangun, tentu kita tak akan jadi pergi. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba sambungnya lebih jauh, tentunya kau tidak tahu bukan, di sekitar kota Kim Leng banyak terdapat tempat-tempat indah yang tak terhitung jumlahnya, seperti Bukit Cingliang San, Bukit Sicusan, Bukit Ciong San, Pagoda Pakeke, Kuil Ki Beng Si, Puncak Iho Atai, Pantai Yan Cuki, bahkan masih ada lagi Telaga Mo Chi Ouu dan Telaga Hian Bu Ouu. Pokoknya komplit ada semua di sini kalau toh kita akan bermain, tidak sepantasnya kalau kita ngeloyor pergi tanpa pamit, bagaimanapun juga, bagaimanapun juga kenapa tukas Coa Chonggi dengan cepat. Jika kita minta izin dulu kepada Yuu Pek Kau, miscaya kita tak akan jadi berangkat, apalagi kalau menunggu sampai mereka bangun semua, pastilah yang diributkan dan dipersoalkan hanya masalah Cia Inblaka, bisa pusing kepala dibuatnya. Saudara Hoa, lantaran aku merasa cocok denganmu, maka diam-diam kuajak engkau bermain, tapi kalau engkau segan pergi yaa sudahlah, biar aku pergi sendirian. Dan pada dasarnya Hoa Inliong memang seorang pemuda yang gemar bermain, apalagi setelah Coa Chonggi menyebutkan tempat rekreasi yang begitu banyak dan menawan hati, semenjak tadi ia sudah tertarik. Maka ketika mendengar perkataan Coa Chonggi yang terakhir ini, ia merasa kurang enak untuk menampik kebaikan orang. Walaupun begitu, tentu saja ia tak dapat ngeloyor pergi seenaknya sendiri, sementara orang lain ikut memikirkan persoalannya lagi pula pada saat ini dia menginap di rumah keluarga Yuu, untuk sesaat dia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Coa Chonggi bukan orang bodoh, dari sikap rekannya yang seperti mau berbicara namun tak dapat mengucapkan sesuatu itu, dia lantas memahami kesulitannya, kembali ia berkata, kesempatan baik tak boleh dibuang dengan percuma. Di siang hari kita pergi bermain, malam nanti kutemani engkau lagi untuk berkunjung ke Gisimuan dan mencari tahu jejak dari manusia sikiu itu, maka saat bermain dapat kita manfaatkan untuk bermain, saat bekerja kita bekerja dengan baik, bukankah itu sangat bagus sekali? Hoa Inliong merasa bahwa perkataan itu ada benarnya juga, maka setelah termenung sebentar sahutnya kemudian, kalau, kalau, memang begitu, leh, lebih baik tinggalkan saja surat di sini mendengar si anak muda itu mengawalkan ajakannya, air muka Coa Chonggi segera berseri-seri, dia ulapkan tangannya seraya berseru lagi, kalau begitu pergilah cuci muka dan berpakaian biar aku yang menulis surat. Ayuh cepatan dikit dia berjalan menuju ke meja dan segera menulis surat. Terbacalah tulisan itu barbunyi demikian, Siaw Teh mengajak Inliong pergi berpesiar, malam nanti baru pulang. Dan di bawah tulisan yang sederhana itu dia dibubui pula dengan singkatan namanya yaitu Gi baru saja menulis surat tampaklah Hoa Inliong dengan senyum dikulum telah menanti di belakangnya. Coa Chonggi jadi tertegun, dengan mata melotot segera serunya, Eh, 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 bagaimana sih kami ini? Kenapa belum cuci muka? Aku hanya membasuh mukaku dengan kain kering, dengan begitu tindak tanduk kita tak akan mengganggu orang lain jawab anak muda itu dengan tenangnya. Mula-mula Coa Chonggi agak tertegun, kemudian dia ingin tertawa tergelak, untunglah tiba-tiba ia teringat akan keadaan mereka, maka sambil acungkan jempolnya dia memuji, kau memang hebat. Itulah kalau dinamakan teman saya sekata, ayo ikutilah aku ia lantas putar badan dan pelan-pelan membuka pintu lalu menyusup keluar. Ketika itu Fajar Biru saja menyingsing. Beberapa orang pelayan keluarga Ye U telah bangun membersihkan lantai. Dengan sembunyi-sembunyi mereka menuju ke halaman samping. Setelah memeriksa sekitar tempat itu dan yakin kalau di sekitarnya tak ada orang, kedua orang itu segera melompat keluar lewat dinding pekarangan dan keluar. Sekejap kemudian mereka sudah beradu 2-3 li jauhnya dari pasang gerahan tabib. Ketika hampir tiba di kaki tembok kota, Hoa Ing-Liong baru bertanya, Saudara Chonggi, apakah kita akan masuk dulu ke dalam kota Kim Leng? Kita masuk kota, sebab Bukit Ching Leng San, Kuil Ki Beng Si dan Pagode Pak Hekek berada di dalam kota semua. Kalau begitu, kita akan berpesiar kemana dulu Bukit Ching Leng San. Sebab Kuil Ki Beng Si berada di atas bukit tersebut. Setelah mengisi perut di Kuil Ki Beng Si, baru kita menuju puncak Ye U Hoa Tai untuk memungut batu kerikil. Hoa Ing-Liong masih asing dengan keadaan di sana, tentu saja dia tak mengerti apa yang dimaksudkan memungut batu kerikil di Ye U Hoa Tai dan tidak tahu juga kenapa mesti mengisi perut di Kuil Ki Beng Si. Tapi ketika dilihatnya Coa Chonggi berlarian dengan kencangnya maka dia pun segan untuk banyak bertanya. Dengan kencang diikutinya rekannya itu menuju ke dalam kota. Setelah berada dalam kota Kim Leng, kedua orang itu langsung menuju ke kota sebelah barat. Sesaat kemudian mereka sudah tiba ditempai tujuan. Yang dimaksudkan Bukit Ching Leng San pada hakikatnya tak lain adalah sebuah tanah perbukitan yang tak terlampau tinggi, luasnya kurang lebih 20 li dengan tinggi mencapai ratusan kaki. Meskipun demikian pepohonan tumbuh dengan rimbunnya di sekitar tanah perbukitan tersebut. Tiap kali musim panas menjelang tiba, bila ada angin yang berhembus lewat maka terdengarlah suara serangga berbunyi sahut-bersahutan, mendatangkan rasa sejuk bagi mereka yang kepanasan di sana, itulah sebabnya bukit itu dinamakan Bukit Kesegaran atau Ching Leng San. Kuil Ki Beng Si terletak di puncak Bukit Ching Leng San, gedung bangunannya tidak terlampau besar tapi banyak sekali jemaah yang berkunjung ke sana. Walau Fajar baru menyingsing, namun sudah banyak kaum jemaah yang telah tiba di bukit itu untuk pasang hiu bersembahyang. Tentu saja hal ini ada alasannya. Pertama tanah perbukitan itu sangat tenang, sejuk dan udaranya segar. Penduduk kota selalu menggunakan kesempatan itu untuk mendaki bukit. Bukan saja dapat pasang hiu bersembahyang, mereka pun dapat berolahraga menyehatkan badan. Sebab itulah orang-orang selalu saling berebut mendekati bukit itu. Kedua di Kuil Ki Beng Si telah tersedia bubur dan beberapa macam sayur yang sengaja dimasak oleh kaum padri yang menghuni di sana. Bukan saja hidangan itu lezat dan nikmat, yang penting adalah gratis. Tidak heran kalau kebanyakan orang setelah naik bukit dan bersembahyangan, mereka datang ke kuil itu untuk mengisi perut. Dan itulah sebabnya Choa Chonghi mengajak rekannya untuk mengisi perut di Kuil Ki Beng Si. Setibanya di kaki bukit, dua orang itu segera memperlambat langkah kakinya dengan mencampurkan diri di antara para jemaah yang lain, pelan-pelan mereka mendaki ke puncak bukit tersebut. Jalan yang mereka ambil sekarang adalah jalan setapak yang paling terpencil dan jarang dilalui orang. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang mereka jumpai, akan tetapi setelah mereka tiba di pinggang bukit, di mana semua jemaah yang mendaki dari empat penjuru berkumpul jadi satu. Jumlahnya jadi banyak sekali, kendati begitu di antara orang-orang itu tidak nampak ada orang-orang yang berdandan menyolok. Sekalipun ada, lantaran Hoa In Leong berdua tujuannya adalah berpesiar, mungkin mereka pun tidak terlampau menaruh perhatian. Suara pembacaan doa pagi berkumandang di udara pagi yang bersih, itulah para pendeta sedang menjalankan upacara sembahyangan mereka di puncak bukit. Suara ketukan bok hai dan nyanyian liam keng yang berpadu menjadi satu memberikan ketenangan dalam hati Hoa In Leong. Dalam suasana setenang dan secerah ini, anak muda itu hampir melupakan semua kemurungan dan kekesalan yang dialaminya kemarin malam. Tanpa terasa ia mempercepat langkah kakinya menuju ke puncak bukit di mana ketukan bok hai dan nyanyiannya liam keng berasal. Dalam kuil ki beng si hanya terdapat ruang tengah, sebuah ruang samping, sebuah ruang belakang dan ruang bersantap. Ruang tengah sebagai ruang sembahyang, ruang makan letaknya di ruangan belakang, di belakang ruang makan itu terdapat pula ruangan-ruangan kecil disanalah terletak gudang dan dapur. Waktu itu ada dua tiga puluh orang hua osyo berkumpul di ruang depan sambil bersembahyang, semuanya memejamkan meter rapat-rapat dan pusatkan perhatiannya hanya untuk berdoa. Agaknya Hoa In Leong sudah terpikat oleh suasana tenang di situ, dia langsung menuju ke ruang tengah dan mendengar pembacaan doa itu dengan penuh seksama. Beberapa saat lewat dengan begitu saja. Lama-kelamaan Choa Chonggi tercengang juga oleh sikap rekannya itu, ia jadi habis kesabarannya, segera bisiknya, eh eh eh, lute, sebenarnya apa yang terjadi Hoa In Leong tertegun lalu tersadar kembali dari lambunannya. Dia sendiri pun dibuat kebingungan dan tak habis mengerti dengan kejadian yang baru saja berlangsung di depan matanya. Ia tak tahu kenapa suara liam keng dan kekuatan bok ha itu begitu memikat hatinya sampai hampir saja dia kehilangan kesadaran. Dengan muka tersipu-sipu ia menggeleng, lalu sahupnya sambil tertawa jengah, oh oh oh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita berkunjung ke tempat lain. Tanpa menantikan jawaban dari Choa Chonggi lagi, dia putar badan dan pelan-pelan berjalan menuju ke ruang samping. Tindak tanduk rekannya yang termangu-mangu seperti orang kehilangan kesadaran ini tentu saja sangat membingungkan Choa Chonggi yang berada di sampingnya. Ia benar-benar dibuat tak habis mengerti oleh sikap rekannya, tapi ada seseorang yang berdiri di kejauhan menganggukan kepalanya berulang kali dengan senyum di kulung. Orang itu adalah seorang huwasyo kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang yang mukanya sudah penuh berkeriput, matanya setengah terpejam dan memelihara jenggot sepanjang dada. Potongan badan maupun romen muka huwasyo itu sederhana sekali dan sedikit pun tidak menyolek. Sebuah tasbeh bergantung di dadanya, memakai jubah pendeta berwarna abu-abu yang kasar dengan sepatu rumput yang sederhana sekali. Walaupun sederhana dandanannya, tapi ia sudah menguntil terus di belakang Hoa Ing-liong semenjak pemuda itu mulai mendaki ke atas puncak bukit. Hanya tentu saja anak muda itu sama sekali tidak merasa kalau secara diam-diam ada orang yang menguntil terus di belakangnya. Setelah berpesiar di sekitar halaman kuil, Choa Chonghi dan Hoa Ing-liong menuju ke puncak sebelah Tenggara, dari situ mereka nikmati keindahan kota Kim Leng. Penduduk yang berdiam di kota Kim Leng sebelah Tenggara benar-benar padat sekali, rumah yang berjejar-jejar jauh memanjang sampai ke depan sana, ramai sekali suasananya. Walaupun fajar baru saja menyingsing, namun sudah banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya. Daerah kota sebelah barat laut meski tidak sedikit jumlah rumah yang ada di situ, namun kebanyakan adalah gedung-gedung besar milik pembesar atau pedagang kaya. Suasana di jalan lorong dan jalan raya sekitar tempat itu masih sepi dan jarang ada orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba Hoa Ing-liong tertegun, sinar matanya yang tajam bagaikan semelu itu menatap ke arah loteng tambur tanpa berkedip. Kembali Choa Chonghi dibikin tertegun oleh sikap rekannya itu. Dengan perasaan tidak habis mengerti segera tegulnya, eh, eh, kenapa kamu? Adakah sesuatu yang tidak beres Hoa Ing-liong segera menuding ke arah mana yang dipandangnya itu? Lalu katanya, coba kau lihat, bukankah kereta kuda itu adalah kereta kuda milik Chia Ing-liong mengikuti arah yang ditunjuk Choa Chonghi segera memandang ke bawah? Benar juga, tampak seekor kereta kuda sedang dilarikan kencang-kencang menuju bagian kota yang ramai. Sayang ketajaman matanya tak dapat menandingi ketajaman Matu Hoa Ing-liong. Sekalipun ia melihat adanya kereta yang sedang dilarikan kencang-kencang akan tetapi tak sempat dilihat bagaimanakah bentuk kereta kuda itu. Ah, 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 kamu ini serunya kemudian. Di kota Kim Leng ini banyak sekali kereta kuda macam begitu. Dari mana kau bisa tahu kalau kereta tersebut adalah keretanya Chia Ing-liong? Memang, di kota Kim Leng mungkin terdapat banyak sekali kereta kuda, tapi modelnya toh tak mungkin sama antara yang satu dengan yang lain. Aku sangat hafal dengan model kereta milik Chia Ing-liong dan aku rasa dugaanku tak mungkin keliru kata Hoa Ing-liong dengan nada yang meyakinkan. Kalau memang kereta kuda itu adalah keretanya Chia Ing-liong lantas kenapa? Eh, aku kan juga tahu kalau dia adalah seorang pelacur? Malam diundang orang, pagi baru pulang sudah merupakan suatu pekerjaan yang umum, apanya yang aneh. Ah, 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 aku rasa tak mungkin begitu Hoa Ing-liong tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Masa kau rupa? Kemarin Chiu Hoa akan pergi ke sana untuk mencari gara-gara. Jelas kedatangannya bukan untuk mengundangnya mencari kesenangan. Aku jadi ingin tahu bagaimana caranya ia meloloskan diri dari cengkeraman orang si Chiu itu kalau tak dapat meloloskan diri lantas kenapa seru Chaua Conggi lagi dengan muka tertegun? Eh, 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 saudara Hoa sekalipun engkau merasa curiga dengan kejadian ini, aku rasa tak perlu kau pikirkan pada saat ini. Malam nanti kita berkunjung saja ke kamarnya, tanggung semua kecurigaanmu akan peroleh jawaban. Ayo jalan kita pergi makan bubur, tanpa menunggu jawaban lagi di alantas menarik lengan Hoa Ing-liong dan diajak menuju ke ruang makan. Chaua Conggi memang terlalu polos dan kasar, selamanya dia tak mau berpikir secara baik-baik tiap kali merasa tak mampu untuk menjawab pertanyaan orang, maka digunakannya kekerasan. Menghadapi manusia semacam ini. Terpaksa Hoa Ing-liong harus bersabar dan mengikuti kehendak hatinya. Setelah masuk ke ruang makan, tampaklah tamu yang bersantap di situ banyaknya bukan kepalang. 20 buah meja yang tersedia hampir boleh dibilang sudah penuh diisi manusia. Dalam ruangan bersantap ini tidak tersedia orang yang melayaninya, jadi bila ada orang yang hendak makan bubur, maka dia harus menyiapkan buat diri sendiri. Oleh sebab itu manusia yang berlalu-lalang di situ amat banyak dan sangat tidak beraturan. Hoa Ing-liong mencampurkan diri dengan para jemaah yang berkumpul di situ, mengikuti di belakang Coa Conggi mereka pergi mengambil bubur, lalu mencari tempat kosong dan duduk sambil bersantap. Sayur yang tersedia di situ ada empat macam. Sepiring sayur putih rimasak cah, sepiring ayam masak kecap, sepiring tahu merah dan sepiring cah toge, Empat macam sayur yang amat sederhana dan umum, akan tetapi rasanya nikmat sekali, jauh lebih nikmat dari masakan restoran. Selesai makan bubur sampai kenyang, Coa Conggi baru berpaling ke arah temannya sambil bertanya, Eh, kee, Hoa Lote, bagaimana rasanya sayur dan bubur yang dihidangkan di sini? Lezat-lezat sekali sahut Hoa Ing-liong sambil angkat kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba dia membungkam, kata-kata selanjutnya tidak diteruskan bahkan senyuman yang menghiasi ujung bibirnya. Seketika lenyap, sinar matanya memandang ke satu arah dengan termangung. Coa Conggi mengenyitkan sepasang alis matanya yang tebal, kemudian dengan perasaan tidak habis mengerti tanyanya, Hei, Hoa Lote, kenapa hari ini, tiba-tiba ia merasa sinar matu yang terpancar dari kelopak matu Hoa Ing-liong aneh sekali, tanpa sadar dia pun menghentikan kata-katanya dan mengalihkan pula sinar matanya ke arah samping. Ternyata di meja samping mereka duduklah seorang pemuda yang menyoren pedang dengan di sampingnya duduk seorang gadis berkerudung hitam yang sedang bermain dengan seekor kucing hitam. Memandang kucing hitam yang bermata merah menggidikan hati itu, Coa Conggi kelihatan tertegun. Untuk sesaat dia pun tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dalam pada itu, pemuda tersebut telah meletakkan sumpit dan mangkuknya ke atas meja lalu menengadah. Kiranya orang itu tak lain adalah kakak seperguruannya Wan Hongyok, yaitu Siow Chiu adanya. Coa Conggi tidak kenal dengan Siow Chiu, tapi dari Hoa Ing-liong, dia pernah mendengar tentang kisah si kucing hitam yang ganas. Sementara itu Siow Chiu sendiri pun tampak agak tertegun, menyusul kemudian ia bangkit dan tertawa seram. Hei, 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 hoa loji, sudah lama kita tak bertemu muka mendengar teguran tadi, perempuan berkerudung hitam yang duduk di sampingnya ikut menengadah, akan tetapi. Setelah mengetahui siapakah pemuda yang berada di hadapannya, kontan sekujur badannya menggigil keras. Sekalipun perempuan itu mengenakan kain kerudung warna hitam yang menutupi wajahnya atau mungkin tidak membawa serta kucing hitamnya, Hoa Ing-liong tetap dapat mengenali perempuan itu sebagai nyonya Yeugundi Sumaliang Chin yang pernah ditemuinya menjaga di sisi layon siokianya itu. Tak heran Hoa Ing-liong segera tertegun, ketika secara tiba-tiba bertemu muka dengan pembunuh yang paling dicurigainya itu di tempat tersebut itu. Tampak nyonya Yeug menarik ujung baju siokiu, kemudian bisiknya dengan suara lirih, jangan mencari gara-gara di sini mari kita pergi heeh, 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 mau pergi jengek coa conggi dengan suara dalam kalian mau kemana jangan mimpi di siang hari bolong, biarlah mereka pergi kata Hoa Ing-liong tiba-tiba dengan suara halus dan tenang. Tempat ini adalah tempat beribadah yang sungi, jangan sampai kita nodei tempai suci ini dengan bau wanyirnya darah manusia kenapa seru coa conggi dengan alis matu berkenyit. Apakah orang itu bukan? Sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Hoa Ing-liong telah mengangguk. Benar, dialah nyonya Yeug dan aku rasa tak mungkin bakal salah lagi. Hoa Ing-liong seru siokiu kemudian setelah mendengus dingin, kongcumu akan menantikan kedatanganmu di bukit Cheongsan, beranikah engkau pergi ke sana baik, kita tetapkan dengan perkataanmu itu, sebentar aku pasti akan tiba di tempat itu sabut Hoa Ing-liong dengan sinar matu berkilat. Setelah berhenti sebentar, ditatapnya nyonya Yeug dengan pandangan tajam, kemudian lanjutnya, perjanjian ini dengan Hujin sebagai pokok persoalan, aku ada persoalan hendak dibicarakan dengan Hujin. Maka aku harap sampai waktunya Hujin juga harus habis di situ aku, aku, aku turut perintah dengan terbata-bata nyonya Yeug memberikan janjinya. Hoa Ing-liong tersenyum, dia lantas bangkit berdiri. Saudara Cheonggi, mari Kiyia pergi ajaknya. Dengan langkah lebar dia berjalan lebih dahulu menuju ke pintu gerbang ruangan itu. Dengan mulut membungkam Cheonggi hanya mengekor di belakang rekannya. Menanti mereka tiba di pinggang bukit, pemuda itu kehabisan sabar, dia lantas bertanya, Hoa Lote, benarkah kau percaya dengan ucapan nyonya Yeug yang akan hadir dalam pertemuan itu? Hoa Ing-liong tersenyum, sekalipun dia merupakan satu-satunya titik petunjuk yang menguntungkan bagiku, hak kekatnya perempuan itu bukan manusia penting, jadi mau datang atau tidak, sebenarnya tidaklah terlalu penting. Kalau, kalau memang begitu, kenapa kau undang pula kehadirannya dalam pertemuan itu? Tanya Cheonggi dengan wajah tercengang dan tidak habis mengerti. Sekali lagi Hoa Ing-liong tersenyum. Andai kata perempuan itu tidak pergi, ini membuktikan bahwa dia sudah melakukan suatu perbuatan salah kepada pihak kami. Dus berarti pula dia tersangkut dalam peristiwa berdarah yang menimpa sumasokyaku itu. Bila suatu ketika aku betul-betul menghadapi jalan buntu, maka semua tenaga dan pikiranku dapat dipusatkan untuk mengejarnya dan akhirnya duduknya persoalan tentu akan ketahuan juga seandainya dia menghadiri pertemuan itu Cheonggi bertanya lebih lanjut. Bila kita tinjau keadaan yang tertapar di hadapan mataku sekarang, dengan posisinya Ye U yang tersangkut dalam peristiwa berdarah itu maka menurut dugaanku jika dia berani datang menghadiri pertemuan itu, tentu dia pun akan membawa pula membantu pembantunya untuk mengerubuti aku dan keadaan semacam inilah yang memang sedangku nanti-nantikan mula-mula Cheonggi agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, tapi menyusul kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Aku mengerti, sekarang. Aku mengerti. Sungguh aku sangka kau, Hoa In-Liong segera menepuk bahunya pelan. Kalau banyak bicara tentu lebih banyak gagalnya daripada berhasil. Kalau sudah mengerti Ye A A A Sudahlah, mari percepat perjalanan kita demikianlah. Dua orang itu lantas bergan dengan tangan dan buru-buru menuruni bukit Ching Liang San. Baru saja dua orang itu lenyap dari pandangan, nunjauh di balik pepohonan yang rindang sana. Pelan-pelan muncul seorang huasyo tua yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang. Memandang bayangan punggung Hoa In-Liong yang menjauh, dia gelengkan kepalanya berulang kali, kemudian sambil memanggul kantungan kainnya pelan-pelan dia pun menuruni bukit itu. Bukit Ching San terletak kurang lebih 50 li di sebelah timur kota Kim Leng. Hoa In-Liong dan Choa Chonggi tidak langsung menuju ke tempat tujuan. Mereka keluar kota lewat pintu Sui Si Bun, mula-mula bermain dulu di Yeu Hoa Tai. Setelah itu mereka baru mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menuju ke bukit Ching San. Setibanya di kaki bukit, waktu menunjukkan antara pukul 7 pagi. Angin berhembus sepui-sepui menyejukkan badan. Gunung itu cukup tinggi dan angker, orang menyebutnya pula bukit Cikim San. Memandang tanah perbukitan yang tinggi dan luas itu, Choa Chonggi tampak agak tertegun, kemudian sambil menghembuskan napas panjang katanya, ak-a-ah. Coba lihatlah bukit Cikim San begini besar dan luasnya, kenapa tadi kita bisa lupa menanyakan tempat yang sebenarnya? Coba sekarang kemana kita mesti menunggu Hoa In-Liong berpikir sebentar, lalu sahutnya, untunglah waktu masih pagi. Mari kita mendaki dulu ke puncak bukit itu. Dari situ kita akan menyaksikan dengan jelas setiap orang yang mendatangi bukit ini. Oleh karena hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh, tentu saja Choa Chonggi tak dapat berkata apa-apa lagi. Sekali lagi dua orang itu mengerahkan tenaga dalamnya untuk lari ke atas puncak. Sesaat kemudian, mereka sudah mendekati puncak bukit tersebut, tiba-tiba terdengar seorang perempuan membentak dengan suara yang amat parau, berhenti. Kalau engkau berani maju selangkah lagi, jangan salahkan kalau kutebas kutung sepasang kaki anjingmu mendengar ancaman tersebut. Hoa In-Liong merasa terkesiap, segera pikirnya, Loh, itu kan si Mio? Kenapa dia bisa berada di sini? Baru saja pikiran itu melintas dalam benaknya, tiba-tiba terdengar suara pria lain menyahut sambil tertawa dingin, lengan belalang mau menahan kereta. Haa 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 haa. Si nenek jelek benar-benar manusia yang tak tahu diri, berani benar, belum habis perkataan itu, tiba-tiba Hoa In-Liong membentak dengan suara dalam, ayoh cepatan sedikit. Orang itu adalah Ciu Hoa begitu selesai berkata, tubuhnya lantas melambung ke udara. Dari situ dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat menerjang ke atas puncak bukit. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah tiba di atas puncak bukit itu. Tampaklah tempat tersebut adalah sebidang tanah berumput yang tidak rata, luasnya kurang lebih belasan kaki persegi. Sebelah timur dan barat merupakan hutan yang rimbun, sebelah timur laut merupakan sebuah jurang yang entah berapa dalamnya. Pada waktu itu kecuali arah tebing dengan jurang yang dalam itu tanpa penjagaan, boleh dibilang tiga arah di sekitarnya sudah diketung oleh 16 orang laki-laki berbaju ringkas warna merah. Di tengah tanah lapang berumput itu berdirilah seorang nona baju hitam yang berusia 16 tahunan dengan pedang pendek terhunus. Mukanya diliputi kegusaran dan matanya melotot besar. Si nil si perempuan bertampang jelek itu menghadang di hadapannya. Mukanya yang jelek itu kelihatan menyeringai seram, sepasang matanya berapi-api. Kulit wajahnya mengejang kencang, sepasang tangannya yang hitam pekat bagaikan arang tampaknya sudah disaluri tenaga dalam yang sempurna, ini menunjukkan bahwa ia telah bersiap-siap hendak turun tangan. Di hadapan perempuan jelek itu berdirilah Ciu Hoa dengan sikap acuh-ta'acuh. Sinar matanya memancarkan cahaya cabul, senyuman tengik tersungging di ujung bibirnya. Kendatipun pihak pelawan sudah bersiap sedia menerjang ke depan, akan tetapi dia sendiri tetap tenang-tenang saja, malahan selangkah demi selangkah maju semakin ke depan. Di belakang Ciu Hoa berdirilah seorang pemuda berbaju perlenteh yang usianya antara 20 tahunan. Kalau dilihat dari gerak-geriknya, jelas dia berasal sealiran dengan Ciu Hoa. Dari keadaan yang tertapar di depan mati sekarang, siapapun akan tahu bahwa pertarungan ini bukan disebabkan soal dendam, sebaliknya karena Ciu Hoa yang cabul dan suka men perempuan itu telah berhasrat untuk menangkap si nona baju hitam. Coa Conggi adalah seorang pemuda yang berangasan, menyaksikan adegan tersebut, sontak bahwa amarahnya berkobar dada, tiba-tiba membentak keras, berhenti. Mengganggu kaum perempuan yang lemah, HMM. Terhitung manusia gagah macam apakah kau itu bentakan tersebut diucapkan dengan disertai tenaga dalam yang amat sempurna, begitu nyaringnya bentakan tadi membuat pelinga orang terasa jadi sakit. Cia Hoa sangat terkejut, tanpa terasa dia menghentikan langkah kakinya dan berpaling. Rupanya si nona baju hitam pun telah mengetahui siapa yang datang, dengan kegirangan segera teriaknya, Hoa Kongcu ketika itu Ciu Hoa pun sudah melihat kedatangan Hoa Inlyong. Dengan alis matu berkenyit segera tegurnya dengan, seram, heeh, heee, heee, rupanya kita memang berjodoh. Tempo hari kau berdaya upaya menipu aku dengan, mengakui bernama PKHI. Setelah itu melakukan perbuatan licik pula atas diriku. Heee, 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 hoa loji, apakah kau tidak takut perbuatanmu melarikan perempuan pelacuran itu akan merusak nama baik keluarga Hoa. Kalian mendengar perkataan itu, diam-diam Hoa Inlyong merasa terkejut, segera pikirnya, ah 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 ah, apa yang telah terjadi? Mungkinkah Cia In telah membongkar rahasiaku di hadapannya belum habis singatan itu melintas dalam benaknya, terdengar Nona baju hitam itu sudah menjerit kaget, oh oh tian. Kau, jeritan itu penuh mengandung nada kecewa, sekalipun tak diketahui dengan alasan apkan ia menunjukkan perasaan kecewanya itu. Belum sempat Hoa Inlyong berpikir lebih jauh, si Nyo si perempuan jelek itu sudah menukas lebih dulu dengan suara dingin, Nona, jangan lupa dengan tujuan kita yang sebenarnya. Biar dia mau menculik Nona dari manapun, kesemuanya itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kita dalam beberapa waktu singkat ini memang telah terjadi banyak sekali kejadian aneh. Seruan girang dari Nona baju hitam itu disusul dengan jerit penuh kekecewaan, ditambah dengan ucapan si Nyo dan sindiran Ciu Hoa, kesemuanya itu membuat Cua Conggi semakin kebingungan dibuatnya. Tampak Hoa Inlyong tarik napas panjang-panjang, kemudian sambil menghampiri Nona baju hitam itu katanya, Nona, kau jangan bersedih hati, duduk persoalan yang sebenarnya sudah berhasilku selidiki sedikit demi sedikit dan terbukti sudah bahwa Nona memang tidak tersangkut di dalamnya. Mengenai persoalan ayahmu, di kemudian hari pasti akan kuusahakan bantuan sedapat mungkin, nah, sekarang kau boleh tinggalkan tempat ini lebih dahulu, belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar Ciu Hoa tertawa terbahak-bahak, haa, 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 orang si Hoa, apakah hengkau juga akan mencampuri urusan ini tegurnya? Hoa Inlyong sama sekali tidak menggubris perkataannya itu, dia berkata lebih jauh, Nona, perkataanku ini benar-benar muncul dari hati sanubariku. Keturunan keluarga Hoa selamanya tidak akan menjilat kembali ludah yang lelah ditumpahkan. Percayalah dengan aku. Nah, ayolah pergi dulu. Urusan di sini akan ku bereskan untuk Nona si Nona baju hitam itu hanya menangis terisak dan sama sekali tidak menjawab, sedangkan si Nyo berdiri dengan muka. Sedingin es dia pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengundurkan diri-diri tempat itu. HMMM kau akan menguruskan persoalan mereka itu tiba-tiba terdengar Chiu Hoa mengejek sambil mendengus dingin. HMMM. Engkau benar-benar manusia tak tahu diri, makin lama perbuatanmu semakin berani sehingga urusan orang lain pun baru kau campuri sinar matanya lantas dialihkan ke arah pemuda perlente di belakangnya, tambahnya, longgo, ayoh serbu. Mati atpung hidup tak usah dipersoalkan, lagi, pokoknya sikat beres sebuah pukulan kencang langsung disodok ke tubuh Hoa In Leong yang berada di hadapannya. Dengan satu kecepatan bagaikan kiyat Hoa In Leong mengegos ke samping. Setelah lolos dari pukulan dasyat itu, bentaknya, eh, 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 tunggu sebentar. Aku masih ada perkataan yang hendak kutanyakan kepadamu. Kering pemuda berbaju perlente itu mencabut keluar pedangnya lalu menghadang jalan pergi pemuda itu, sambil melancarkan sebuah bacokan ke arah pinggang serunya dengan ketus, dalam dunia akhirat bukan hanya kau seorang yang jadi setan kebingungan, kau tak usah banyak bicara lagi. Nih, rasakan sebuah bacokan mautku bukan saja perkataannya tajam, serangan pedang itu pun cepatnya bagaikan sambaran kilat, lihainya bukan kepalang. Menyaksikan serangan yang amat lihai itu, si nona baju hitam menjeret kaget, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar. Hoa In Leong sama sekali tak kedar menghadapi serangan maut itu. Tangan kirinya segera disodok ke muka melepaskan sebuah pukulan dasyat yang membentur ujung pedang itu, bentaknya, siapa kau? Kalau ingin bertempur, ayuh terangkan dulu namamu, aku paling tak sudi berkelahi dengan manusia tak bernama setelah serangan telapak tangannya mengenai sasaran yang kosong tadi, Chiu Hoa telah meloloskan pedangnya. Dengan jurus Tian Li Yang Huan, mengembangkan layar menempuh seribuli, dia tusuk pergelangan tangan musuh. Dia bernama Chiu Hoa, sudah jelas sahutnya dengan lantang. Chiu Hoa pemuda berbaju perlente ini pun bernama Chiu Hoa. Ini berarti sudah ada tiga orang yang mengaku bernama Chiu Hoa. Hoa In Leong merasakan hatinya amat terperanjat, nyaris iga kirinya termakan oleh tusukan pedang itu. Melihat rekannya terancam bahaya, Chiu Hoa Conggi sangat gelalisah dia siap menerjang ke depan untuk memberi bantuannya. Tiba-tiba terdengar nona baju hitam itu berteriak lengking, Hoa Kong Chu, sambutlah pedangku ini serentetan cahaya tajam menembusi udara, pedang pendek yang panjangnya hanya beberapa dipak itu secepat kilat meluncur ke arah punggung Chiu Hoa. Merasakan datangnya maut dari belakang, Chiu Hoa tak berani melanjutkan serangannya, cepat dia menarik kembali pedangnya sambil menyingkir ke samping. Agak lega Chiu Hoa Conggi menyaksikan kesemuanya itu. Diam-diam ia berpikir di hati, aku lihat perempuan itu mempunyai satu ganjalan terhadap Hoa In Leong, namun rupanya dia pun menaruh rasa cinta, itulah yang dinamakan orang tidak cinta. Sebenarnya cinta sementara hatinya berpikir demikian, sepasang matanya dengan tajam mengikuti jalannya pertarungan di tengah gelanggang. Tampaklah pedang pendek itu dengan membawa desingan angin tajam masih meluncur terus ke depan. Tampaknya Hoa In Leong tak dapat menyambut senjata tersebut. Dalam gugutnya lengan kanannya cepat dijulurkan ke depan dan tahu-tahu entah dengan kel apa, pedang pendek yang bersinar tajam itu sudah terjepit di antara jari tengah dan jari telunjungnya. Setelah memegang pedang, maka keadaan Hoa In Leong ibaratnya harimau yang tumbuh sayap. Tampaklah pedang pendek itu berkelebat kian kemari dengan cepatnya. Dengan serangkaian serangan berantai yang mahadasyat dia serang dua orang Chiu Hoa itu habis-habisan sehingga kedua orang itu terdesak mundur terus tiada hentinya. Sementara melancarkan serangan berantainya, diam-diam Hoa In Leong berpikir pula di dalam hati, aneh benar dari mana munculnya begitu banyak Chiu Hoa dalam dunia perselatan. Pemuda berbaju perlente itu disebut longko, pria bermuka kuda dulu disebut klosen. Entah ada berapa orang Chiu Hoa lagi yang bakal kujumpai. Kenapa tidak kugunakan siasat untuk memancing mereka? Asal jalannya ilmu silat mereka dapat kurabah, tentu untuk menebak asal usul mereka. Berpikir sampai di sini, dia lantas menunjukkan sikap seakan-akan tenaga dalamnya sudah lemah, sehingga permainan pedangnya ikut melambat pula, pertarungan antara jago-jago lihai, seringkali menang kalah hanya tergantung dalam waktu sedetik. Padahal kekatnya ilmu silat yang dimiliki dua orang Chiu Hoa itu sudah mencapai pada puncaknya. Tapi oleh karena mereka menyerang secara gegabah, mengakibatkan posisi mereka selalu berada di bawah angin. Dan sekarang, ketika secara tiba-tiba dilihatnya serangan pedang dari Hoa In Leong melambat, serta merta mereka manfaatkan kesempatan baik yang sama sekali tak diduganya itu sebaik mungkin. Dengan wajah berseri-seri, kedua orang itu segera memperketat serangan pedang. Sereet. Sereet. Sereet secara beruntun mereka lancarkan tiga buah serangan berantai untuk memperbaiki kembali posisi mereka. Perlu diketahui, oleh karena kedudukan mereka berada di bawah angin, maka ilmu pedang mereka tak bisa dikembangkan sebaik-baiknya dan sekarang setelah posisinya berhasil diperbaiki, dua bilah pedang mereka bagaikan ikan yang bertemu air, segera melancarkan serangan lagi dengan jauh lebih limcah dan ganas. Ilmu pedang yang dimiliki kedua orang itu betul-betul ganas, lihai dan berbahaya, bukan saja kerjasamanya sangat tapat, langkah dan permainan pedang kedua orang itu pun jauh lebih mantap dan berbobot. Lebih banyak jurus-jurus serangan aneh yang digunakan daripada tipu musliat, bahkan kelihayannya tidak jauh berbeda dengan ilmu pedang yang dimainkan Chiu Hoa ketika mereka bertarung di kota Lok yang tempoh hari. Setelah mencoba 20 jurus lebih, Hoa Inliong mulai berpikir dalam hatinya, kalau ditinjau dari gerakan jurus ilmu pedang mereka, tampak-tampaknya jurus pedang itu berasal dari satu perguruan yang sama. Itu berarti pula bahwa mereka berasal dari satu perguruan yang sama pula, entah berapa sebenarnya jumlah manusia yang memakai nama Chiu Hoa itu. Aku perlu menyelidikinya sampai jelas tiba-tiba pedangnya digetarkan kencang-kencang, lalu secepat kilat membacok tubuh Chiu Hoa yang berbaju perlente itu, bentaknya dengan nyaring, ayuh bicara. Apakah kalian semua adalah anak murid dari perkumpulan hian bengka serangan itu datangnya seperti biang lala dari angkasa, bukan saja sangat tajam bahkan disertai tenaga desingan yang memekikan telinga. Chiu Hoa yang berbaju perlente itu amat terkejut. Ia tak berani menyambut ancaman tersebut dengan kekerasan. Tanpa sadar kakinya melangkah mundur setindak ke belakang. Chiu Hoa yang bermuka potongan kuda itu cepat menyergap maju ke depan. Ujung pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam yang menggidikan hati, tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya. Secara beruntun dia totok tiga buah jalan darah penting di punggung Hoa In Leong, tentu saja. Tujuan dan serangannya ini adalah untuk menyelamatkan jiwa laki-laki berbaju perlente yang bernama Chiu Hoa itu. Serangan itu lihainya memang lihai. Sayang Chiu Hoa bermuka kuda itu telah melupakan sesuatu. Dia lupa bila seseorang akan menyerang dengan satu jurus mengadu jiwa, maka pertahanan atas tubuhnya sendiri akan terbuka. Baru saja dia menerkam ke muka, dengan satu gerakan manis Hoa In Leong sudah putar badannya sambil membabatkan pedang pendeknya ke depan. Seketika itu juga ia merasa kepalanya jadi dingin dan sakit. Rasa kaget dan takutnya bukan alang kepalang. Hoa In Leong tertawa, sambil mundur ke belakang tegurnya. Coba aku mau bertanya, apabila serangan pedangku tadi kulancarkan tiga inci lebih ke bawah maka apa akibatnya? Apa akibatnya? Tentu saja tak usah ditanya pun orang akan mengetahui dengan sendirinya. Berdiri semua bulu kuduk Chiu Hoa bermuka potongan kuda itu, peluh dingin membasahi tubuhnya, diam-diam ia menarik napas panjang dengan jantung berdebar keras. Hoa In Leong tersenyum kembali ujarnya, tolong tanya, dalam perguruanmu ada berapa yang menggunakan nama dan sesu sebagai Chiu Hoa? Delapan orang jawab Chiu Hoa bermuka potongan kuda itu seperti kena hipnotis. Delapan orang menggunakan nama yang sama bukankah itu berarti bahwa kalian memang sengaja memusuhi keluarga Hoa? Kami bentak Hoa In Leong dengan muka sedingin SHMMM. Ayo jawab permusuhan apakah yang sebenarnya terikat antara gurumu dengan keluarga Hoa? Kami tiba-tiba Chiu Hoa bermuka potongan kuda itu tertegun. Ia baru sadar bahwa barusan dia telah kesalahan berbicara, kontan paras mukanya berubah jadi pucat piah sebagainan mayat. Saking kaget dan gugupnya dia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Tiba-tiba Chiu Hoa yang berbaju pelente itu menembrung dari samping karena, Loh Sam sepatah kata juga bicara, Delapan sepuluh sepatah kata juga telah berbicara. Kalau toh sudah berbicara, Aku rasa apa yang telah kita ketahui katakan saja semuanya secara belak-belakan. Hoa In Leong mengerutkan alisnya rapat-rapat dalam hati diam-diam pikirnya, kakak beradik seperguruan ini mempunyai usia yang hampir sebaya, mempunyai nama yang sama dan saling memuji tapi mengindahkan mana yang lebih besar mana lebih kecil. Ditingjau dari sikap mereka, tentulah guru mereka pun berwatak seperti itu, berpikir demikian, ia lantas berkata, Ku kagumi engka sebagai seorang laki-laki sobat. Nah, tolong tanya markas besar perkumpulan Hian Beng kau kalian terletak di mana? Apakah aku boleh mengetahuinya perkumpulan kami belum dibuka secara resmi? Jawab Ciu Hoa berbaju parlente itu dengan nyaring, kau tak usah khawatir, di saat perkumpulan kami akan diresmikan nanti, kartu undangan pasti akan kami bagi ke seluruh dunia persilatan, termasuk juga keluarga Hoa kalian. Hoa Inliong mengangguk tanda puas dengan jawabannya, benarkah sematai hiap suami istri yang berdiam di kota Lok yang terbunuh oleh orang-orang yang kalian utus? Benar jawab Ciu Chua berbaju parlente. Bukan sambung Ciu Hoa bermuka potongan kuda. Eh, eh, eh. Kalau mau menjawab yang betul, sebetulnya ya atau tidak bentak Hoa Inliong dengan sinar macu berkilat. Kami berduakan sudah mengakuinya secara terus terang seru Ciu Hoa bermuka kuda dengan ketus. Hoa Inliong mengerutkan dahinya kencang-kencang. Jadi sebetulnya ya atau tidak kembali tegurnya? Ya juga tidak, semuanya benar. Apa susahnya mengartikan perkataan yang sangat sederhana itu? Cerwet amat kamu ini. Hawa amarah sontak mencekam seluruh benak Hoa Inliong. Hampir saja amarahnya itu akan dilampiaskan keluar, untunglah ia masih mampu mengendalikan perasaannya. HMM. Baik. Baik. Rupanya sebelum ku berikan suatu demonstrasi kekuatan, kalian tak akan mengakuinya secara berterus terang. Kalau memang begitu lihat saja kelihayanku ini ancamnya. Ciu Hoa berbaju perlente itu melototkan sepasang matanya lebar-lebar, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang serak tua tapi lantang berkumandang memecahkan kesunyian, eh, 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 bocah cilik, kalau engkau ingin tahu segala sesuatunya hingga jelas, tanyakan saja langsung kepadaku. Ucapan tersebut datangnya sangat mendadak dan sama sekali tak terduga. Hoa In Leong merasa amat terperanjat, cepat-cepat dia berpaling ke belakang. Entah sejak kapan, dari arah selatan telah muncul empat orang kakek yang telah berusia lanjut didampingi Nyonya Yeu yang masih menggendong kucing hitamnya dan Siao Chiu yang berbaju ringkas dengan sebilah pedang tersoran di pinggangnya. Kedatangan beberapa orang itu sama sekali tidak berisik ataupun menimbulkan suara. Malahan Siao Chiu dan Nyonya Yeu juga bisa muncul dengan lentengnya, ini menunjukkan bahwa ilmu meringankan tubah yang mereka miliki telah beroleh kemajuan yang pesat. Memandang beberapa orang yang berdiri dihadapinya, Hoa In Leong merasa terkejut, tanpa terasa pikirnya dalam hati, entah siapakah beberapa orang kakek itu? Kalau didengar dari nada pembicaraannya mereka, rupanya orang-orang itu mengetahui jelas tentang peristiwa berdarah yang menimpa keluarga suma dan tampaknya pula mereka mempunyai rasa dendam dan sakit hati yang amat mendalam dengan keluarga Hoa kami. Jangan-jangan, jangan-jangan mereka memang sengaja hendak memusuhi keluarga Hoa Oho-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Belum habis sinatan tersebut melintas dalam benaknya, Choa Chonggi yang berangasan telah melompat ke depan kemudian dengan muka dingin serunya lantang, Eh-eh-eh-eh-eh-eh, Kalian toh orang-orang yang sudah punya umur kenapa kalau berbicara begitu tak tahu Sok Pansantun? Bocah, gocah, siapa yang kak sebut busca? Kalau kita panggil tua bangka kepada kalian, coba bayangkan saja bagaimana perasaan kalian. HMM. Betul-betul kurang ajar. Beberapa patah katanya itu diucapkan dengan suara yang tajam bagaikan pisau, seketika itu juga empat orang kakek itu dibikin tertegun. Salah seorang di antara empat kakek yang berbadan kurus jangkung segera tampil ke muka, dengan wajah agak berubah bentaknya nyaring, bocah keparat, engkau benar-benar mengemaskan hati, ayuh bicara. Siapa namamu Chow Acong Gi sama sekali tidak jari meskipun harus berhadapan muka dengan kakek yang berwajah bengis, jawabnya, aku bernama Chow Acong Gi, salah seorang dan Kim Lenggero Kong Chu, ada apa sikapnya yang sombong dan jumawa itu semakin menggusarkan kakek jangkung yang kurus itu. Sinar matanya berkilat tajam, agaknya tidak akan mengumbar hawa amarahnya. Saat itulah, kakek bermuka bengis yang berada di tengah-tengah menghalangi tindakan rekannya. Kuan Heng, harap tunggu sebentar katanya, buat apa kita mesti ribut-ribut dengan seorang bocah ingusan yang masih berbau tepek? Sudahlah jangan gubris bocah itu tiba-tiba entah apa sebabnya, Hoa Ing Leong merasa hatinya jadi tegang. Menurut pengamatannya secara diam-diam, ia merasa bahwa beberapa orang kakek yang berada di hadapannya tak dapat disangsikan lagi tersangkut dalam peristiwa berdarah yang menimpa keluarga suma. Pemuda itu merasa bila kesempatan yang sangat baik ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka tak sulit baginya di kemudian hari untuk menyelidiki latar belakang dari peristiwa berdarah itu. Tentu saja dia pun tahu, kalau dapat bentrokan secara kekerasan harus dihindari, penyelidikan baru mendatangkan hasil jika itu berlangsung dalam suasana yang tenang dan ramah-tamah. Oleh sebab itulah, begitu si kakek Bengis tadi menyelesaikan kata-katanya, cepat dia maju ke depan dan menjura kepada kakek itu. Aku adalah Hoa Ing-Liong, boleh ku ketahui siapakah nama leti yang perkataannya ini tidak terlampau angkuh juga tidak terlalu merendahkan diri sendiri. Nadanya besar dan tidak mirip bocah yang masih hingusan. Siapapun akan mengira bahwa pemuda ini sudah lama berkelana dalam dunia persilatan. Ketika mendengar perkataan tersebut, pada mulanya kakek bermuka Bengis itu tampak tertegun, menyusul kemudian dengan alis matu berkenyit sahutnya dengan dingin. Pernahkah engkau dengar tentang perkumpulan kiu-imkau dari mulut orang persilatan dalam hati Hoa Ing-Liong merasa tercekat, akan tetapi di luarnya dia tetap tersenyum mewah. Pernah sih pernah sahutnya, aku dengar perkumpulan kiu-imkau berulang kali mengalami kekalahan, malahan tempo dulu, tempo dulu kami sudah munculkan diri sebanyak dua kali di wilayah selatan. Dan tukas kakek bermuka Bengis itu sambil mendengus. Dan sekarang kami munculkan diri untuk ketiga kalinya. Dalam pemunculan kali ini-kali ini kami khusus akan menyatroni keluarga Hoa kalian dan akan kami tandingi siapa gerangan yang sebenarnya lebih pantas menguasai jagad. Mendengar perkataan itu, Hoa Ing-Liong merasa sangat terperanjat. Diam-diam ia berseru tertahan. Ah-ah-ah-ah. Tak salah lagi. Mereka memang khusus memusuhi keluarga Hoa. Kami ternyata memang perbuatan biadab dari orang-orang perkumpulan kiu-imkau. Ah-ah-ah-i. Kakek ini tidak berani bicara secara belak-belakan, itu berarti ada sesuatu yang dia takuti. Dus berarti isu yang mengatakan bahwa dunia perselatan bakal terjadi perubahan besar, tampaknya bukan berita isapan jempol belaka yang tak dapat dipertanggungjawabkan sekalipun di hatinya merasa terkejut bercampur curiga, namun di luaran si pemuda itu tetap tenang. Ia kalem seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun, malahan dia tertawa hambar. Lut yang, perkataanmu terlalu berlebihan serunya. Kami keluarga Hoa sedari Sian C.O.U. sampai sekarang selalu mengekang diri dengan ketat dan bersikap seramah-ramahnya kepada orang lain. Sampai sekarang keadaan tersebut telah berlangsung selama tiga generasi. Selama tiga generasi ini kendatipun kami tak berani mengatakan telah melakukan kebajikan dan keadilan bagi halayak ramai, akan tetapi kami pun yakin selama ini tak pernah berhasrat untuk mencari gara-gara atau berebut nama dan kedudukan dengan orang lain. Soal ini, yaa, soal ini lebih baik tak usah dibicarakan lebih jauh. Tolong tanya tujuan Loti yang datang kemari adalah, di tengah pembicaraan bukan saja secara tiba-tiba ia telah mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, bahkan tiba-tiba saja perkataan tersebut dipotong di tengah jalan. Dengan senyuman dikulum ditatapnya wajah kakek itu dan menantikan jawaban lawan. Kalau kita perhatikan perkataannya barusan, maka dapat kita dengar sekalipun ada pembicaraannya lunak dan enak didengar, hak kekatnya mengandung suatu ketegasan yang membuat orang tak dapat mengganggu gugatnya kembali. Mendengar ucapan tersebut, kakek bermuka bengis itu segera alihkan pandangan matanya ke atas wajah Hoa N. Leong, kemudian ditatapnya anak muka tajam-tajam. Selang sesaat kemudian ia baru tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Haa, 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 bagus. Bagus sekali. Anak keturunan keluarga Hoa memang jauh berbeda dengan orang-orang yang lain. Bagus. Bagus setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali, Aku selai bernama Kiewit, Tiancu Ruang Siksa dari perkumpulan Kiewimkau. 20 tahun berselang aku pernah mendapat hadiah sebuah pukulan dari ayahmu bagus. Bagus rupanya kau sedang menegih hutang kepada Hoa Lo T.Y.A.A. Rupanya kau kurang terima hanya mendapat hadiah sebuah pukulan gelapka tiba-tiba Coa Conggi berteriak dengan suara lantang. Hoa In Leong merasa gelisah sekali, cepat-cepat dia berpaling ke samping seraya tegurnya, Saudara Conggi, jangan berteriak sembarangan lebih dulu. Bagaimanapun juga kita tak boleh lupakan kata kesopanan-tata kesopanan Coa Conggi melotot bulat-bulat, Kenapa kita mesti membicarakan soal tata kesopanan dengan mereka? Tahukah engkau, apa maksud dan tujuan mereka datang kemari? Tentu saja. Siawte juga tahu apa maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Cuma, nah, kalau sudah tahu itu lebih baik lagi tukas Conggi tidak memberi kesempatan bagi rekannya untuk bicara lebih jauh. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan pertarungan kilat, jangan beri peluang bagi mereka untuk mencari keuntungan di air keruh. Hoa In Leong benar-benar dibikin serba salah oleh perkataan rekannya. Mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak memberi tanggapan terhadap ucapan rekannya. Pelan-pelan anak muda itu berpaling, ditatapnya Tiancu ruang siksa dengan sinar metle, tajam, kemudian katanya lagi, Aku rasa apa yang barusan dikatakan Coa Heng memang benar. Tampaknya kedatangan Le Tiancu adalah untuk menuntut balas terhadap sebuah pukulan yang pernah dihadiahkan ayahku padamu, serta menguasai dunia perselatan di bawah kekuasaanmu, HMMM. Kalau toh memang itu tujuan kalian, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan pribadi, cari saja langsung kepadaku pasti akan ku selesaikan semua persoalan sebaik-baiknya dan aku rasa satu-satunya care yang bisa digunakan adalah bertarung sampai salah satu di antara kita menang, baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, kakek kurus jangkung itu sudah tertawa seram dan menimbrung dari samping. Eh, 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 anak muda, besar amat lagak bicaramu. Untuk kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Eh, 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 eh. Rupa-rupanya kau hendak mengandalkan kekuatanmu seorang untuk menghalang-halangi usaha perkumpulan kami. A. Hoa In Leong tidak memberi tanggapan, sinar matanya lantas dialihkan ke wajah kakek kurus itu lalu tegurnya, tolong tanya siapa nama lo tiang. Dan apa kedudukanmu dalam perkumpulan Q. Imkawaku bernama Hwan Tong, menjabat sebagai tongcu bagian propaganda dalam perkumpulan Q. Imkasahut kakek itu angkuh. Air muka Hoa In Leong segera berubah jadi serius. Dengan wajah bersungguh-sungguh katanya lagi, Bagus sekali, Hwan Tongcu. Tolong tanya bagaimana dengan hutang ayahku kakek kurus yang bernama Hwan Tong itu agak tertegun, menyusul kemudian sahutnya, Kenapa? Hutang seng ayah, anaklah yang mesti bayar. Kenapa kau mesti banyak bertanya lagi Hoa In Leong mengangguk. Benar, ayah yang berhutang putranya yang wajib membayar. Le Tiamcu merasa pernah berhutang sebuah pukulan dari ayahku, maka aku Hoa Loji sebagai putra ayahku, apakah tidak berkewajiban untuk menerima pembayaran sebuah pukulan itu Hwan Tong tertegun, untuk sesaat ia tak mampu berkata-kata. Ia cuma bisa memandangi lawannya dengan mulut melongo. Hoa In Leong tidak berdiam sampai di situ saja, kembali ujarnya lebih jauh, Hwan Tongcu, ada satu persoalan hendakku beritahukan pula kepadamu, yaitu setiap orang dari perkampungan Leok Soat San Cheng di Bukit Inti Yongsan selalu menitik beratkan semua kekuatan dan perhatiannya untuk menjaga keamanan serta kestabilan situasi dalam dunia perselatan. Perdulis siapapun jika berani menerbitkan keonaran atau ingin mendatangkan hujan badai dalam dunia kangong, maka anak cucu keluarga Hoa bersumpah akan memusuhinya sampai titik darah penghabisan, tidak terkecuali pula terhadap perkumpulan kiuim kau. Nah, Hwan Tongcu, percuma kau berlagak garang di hadapanku, sebab toh sikap garangmu itu tidak nanti akan memengaruhi sikap maupun pendirian dalam hatiku kiranya pemuda itu sengaja berbicara ke sana kemari, tujuan yang sebenarnya tak lain hanya-hanya satu yakni mengutarakan pendirian dan sikapnya dalam persoalan tersebut. Tak terkirakan rasa gusar dan mendongkol yang berkobar dalam dada Hwan Tong sehabis mendengar perkataan itu. Untuk sesaat ia berdiri tertegun kemudian sambil tertawa seram serunya, ha 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 bocah keparat kau memang bernyali. Kau memang benar-benar bernyali seraya berkata selangkah demi selangkah dia maju menghampiri lawannya. Ditingjau dari sikapnya yang garang dan menyeramkan itu dapat diketahui bahwa ia sudah tak sabar lagi dan kini bersiap-siap untuk melakukan serangan maut. Coa Chong Giang menyaksikan kemarahan orang, bukannya jadi juri, dia malahan semakin gembira, sambil bertepuk tangan bersorak-sorai serunya lantang, puas, puas, sungguh memuaskan. Lote, biar aku yang layani kakek ceking ini dengan langkah lebar dia maju ke muka dan siap menyongsong kedatangan Hwan Tong. Siapa tahu, baru selangkah dia maju, dengan kecepatan bagaikan kilat Loa Ing-Liong telah menarik tangannya. Saudara Chong Gi, tunggu sebentar. Tunggu sebentar serunya kemudian, jangan terburu-buru turun tangan, sebab si Yau Tem masih ada persoalan yang hendak dibicarakan dulu dengan orang ini pelan-pelan Hwan Tong maju menghampiri si anak muda itu, langkahnya sama sekali tidak berhenti, serunya pula dengan suara yang dingin dan menggidikan hati, kau tak usah banyak berbicara lagi, ingin berbicara maka lebih baik. Kita berbicara dalam gerakan tangan dan kaki saja, ayuh siapkan dirimu untuk menyambut seranganku ini. Hoa Ing-Liong Kualir Chow A Chong Gi tak dapat menahan sabarnya, dia maju ke depan dan menghadang di hadapannya, lalu dengan suara dalam serunya, Hwan Tong Chu, harap engkau sedikit tahu diri. Aku sama sekali tidak takut untuk bertarung melawan engkau. Tapi sebelum itu ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan lebih dulu, masa kau tak berani menjawabnya aku mengerti jelas sekali, bahkan terlampau jelas bagiku sahut Hwan Tong sambil mendengus dingin, bila selesai ku jajal dirimu, otomatis aku akan lebih jelas lagi, belum habis perkataan itu, ketika tiba-tiba seorang nyonya tua menanggapi perkataannya itu dengan dingin, Hwan Tong, ayuh mundur, kau terlalu congkak, terlalu jumawah sekali dalam setiap pembicaraan, Hwan Tong terperanjat, cepat-cepat ia berpaling, lalu tergopoh-gopoh memberi hormat. Yee-aa kau cu, Hwan Tong menghunjuk hormat buat kau cu dalam waktu singkat seruan menghunjuk hormat buat kau cu berkumandang silih berganti, Lek Yungit sekalian bertiga memberi hormat dengan sikap yang bersungguh-sungguh lalu mengudurkan diri ke samping. Sedangkan si Yau Ciu dan nyonya Yee-u bertekuk lutut dan menyembah ke atas tanah. Hoa In Leong sangat terperanjat, cepat dia menengadah dan alihkan pandangan matanya ke depan, tampaklah pada sudut sebelah selatan dari tanah berumput itu telah berdiri seorang nyonya tua yang berwajah potongan rembulan didampingi seorang gadis cantik yang bertubuh ramping, tinggi semampai dengan rambut sepanjang bau. Nyonya tua bermuka bulat rembulan itu mempunyai perawakan tubuh yang tinggi besar. Ia mengenakan jubah lebar berwarna hitam. Rambutnya yang berwarna keperak-perakan berkibar terurai di bau. Tangan kanannya memegang sebuah toya baja berwarna hitam. Di ujung toya baja itu terukirlah sebuah kepala setan perempuan sebanyak sembilan buah. Kesemuanya diukir dengan muka bengis. Gigi taring mencuat keluar dan rambut panjang awut-awutan, mengerikan sekali tampangnya. Ketika kepala setan itu diamati lebih seksama, ternyata roman mukanya persis seperti tampang nyonya tua itu. Hanya saja perempuan tua itu kecuali bermuka pucat seperti mayat dan sama sekali tidak ada warna merahnya. Sepasang matanya bersinar tajam menggidikan hati, membuat siapapun yang melihatnya merasa seram dan ketakutan. Dialah ketua dari perkumpulan Kiu Im Kau Diam Diam Hoa Ing Long berpikir, yaa, kalau dia yang datang, itu lebih baik lagi, sebab dengan begitu aku pun tak usah jauh-jauh pergi ke Lem Wong untuk mencari jejaknya, berpikir sampai di sini, sinar matanya lantas dialihkan ke belakang nenek itu dan menatap tajam darah cantik berambut panjang yang berada di belakang Kiu Im Kau Chu. Menyaksikan tampangnya yang ayu dan menawan hati itu tiba-tiba saja anak muda itu tertegun. Yeaa, gadis itu memang cantik sekali. Kecantikan wajahnya melebih bidadari dari kahyangan. Rasanya sekalipun sianggo atau si si lahir kembalipun kecantikan mereka juga begitu saja. Usia nona itu masih muda sekali. Mukanya potongan kuaci dengan sepasang alis matli yang lentik. Matanya jeli bagaikan. Bintang timur. Hidungnya mancung. Bibirnya kecil mungil bagaikan delima merekah. Kulitnya halus dan putih, seputih susu. Pinggangnya ramping dan pinggul yang padat berisi. Tertutup oleh gaun bajunya yang putih salju itu tampaklah perawakan badannya yang ramping dan menawan hati. Rasa-rasanya di dunia ini sukar untuk temukan perempuan kedua yang memiliki kecantikan melebih gadis tersebut. Sebagaimana diketahui, Hoa In Leong adalah seorang pemuda romantis. Manusia macam dia paling pantang bertemu dengan gadis-gadis cantik. Ketika memandang untuk kejapan yang pertama tadi, anak muda itu masih merasakan keadaan yang wajar. Akan tetapi semakin dilihat dia merasa semakin tertarik. Makin dipandangnya merasa keayuan dan kerampingan nona itu semakin memikat hatinya dan akhirnya perasaan tersebut tak dapat dikuasai lagi. Dari kagum ia jadi tertarik dan karena tertarik timbulah hasratnya untuk memiliki gadis itu. Tanpa sadar watuk sesaat anak muda itu berdiri terbelalak dengan mulut melongot, nyaris dia lupa berada di manakah saat itu. Untuk sesaat suasana di arena pertarungan itu jadi sungi, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, Cilu Hoa berdua beserta para begundalnya telah berkumpul jadi satu. Si Mio yang jelek berdiri bersama majikannya di belakang Hoa In Leong. Hampir semua perhatian dan sinar mati orang-orang yang hadir di sana tertuju ke satu arah, yakni wajah kaucu serta gadis cantik itu. Selang sesaat kemudian, dengan sinar mati setajam semilu kiuim kaucu menyapu pandang sekejap ke arah orang-orangnya yang berdiri di sekeliling tempat itu, kemudian sambil mengulapkan tangan kirinya dia menghardi keras, Kalian semua tak perlu banyak adat. Empat orang kakek itu mengiakan, mereka lantas luruskan badan dan mundur ke belakang. Sementara si Yau Ciu dan Nyonya Yeu selesai menyembah tiga kali mengundurkan diri dari situ. Hoa In Leong baru tersadar dari lamunannya sesudah mendengar bentakan itu, mukanya jadi merah padam karena jengah, sorot matanya cepat-cepat dialihkan ke arah wajah kiuim kaucu. Ketua dari perkumpulan kiuim kau itu sedang mengetuk tanah dengan tongkat kepala setannya, lalu terdengar ia menegur, Huan Tong Chu, apakah engkau tahu salah hamba, 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 huantong tergagap dan buru-buru membungkukan badannya. Kembali kiuim kau cu menengus dingin. Coba jawab. Bagaimanakah pesan dan perintahku kepada kalian tadi? Terbayang kegagahan dan kebesaran Hoa Tian Hong, aku sendiri pun meneruh tiga bagian rasa kagum kepadanya. Apalagi kau HMMM. Watakmu terlampau berangasan. Apalagi mulutmu kurang tajam untuk bersilat lidah, sudah tahu kelemahan sendiri ternyata berani juga bercepcok dengan keturunan keluarga Hoa. Huh. Perbuatanmu itu benar-benar bikin hatiku merasa sangat kecewa. Lapor kau cu ujar Huan Tong dengan sikap yang sangat terhormat. Bocah cilik dari keluarga Hoa ini tak kabur dan sombongnya bukan kepalang. Mulutnya terlampau tajam dan bicaranya tidak kira-kira. Oleh karena dia bersumber akan menentang perbuatan perkumpulan kita, maka hamba, sudah kau tak usah banyak bicara lagi tiba-tiba kiuim kau cu menukas sambil mengulapkan tangannya memang. Demikianlah pelajaran yang diwariskan keluarga Hoa mereka terhadap setiap keturunannya. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang setelah berhenti sebentar sambungnya lagi, atau dengan lebih tegasnya saja, dengan mengandalkan keberhasilan ilmu silat yang dimiliki keluarga Hoa, mereka mempunyai hak untuk mengucapkan kata-kata semacam itu. Hamba tidak percaya teriak Huan Tong dengan gelisah setelah mendengar perkataan itu. Setajam sembilu sorot metu kiuim kau cu tiba-tiba ditatapnya anak buahnya itu tanpa berkebip lalu bentaknya dengan suara berat dan dalam. Tutup mulutmu. Engkau tidak percaya dengan kemampuan ilmu silat yang dimiliki keluarga Hoa atau Kahengka sudah tidak percaya lagi dengan perkataanku dengan ketakutan cepat-cepat Huan Tong membungkukan badannya memberi hormat. Hamba tidak berani. Hamba hanya mempunyai kesetiaan sampai mati dan sepanjang masa hanya mendengarkan perintah serta perkataan kau cu seorang ditinjau dari sikapnya itu dapat diketahui betapa takut dan jerihnya kakek itu terhadap ketuanya. Hormatnya boleh dibilang sudah mendekati suatu penjilatan. Suatu sikap munduk-munduk yang cuma terdapat dalam hubungan antara seorang majikan dengan budak beliannya. Lama sekali Kiu Im Kau Chu menatap anak buahnya itu, tiba-tiba ia menghala napas panjang. A-a-a-ai. Dalam kejadian ini, aku memang tak dapat menyalahkan engkau. Sudah setian lama kau menetap di luar perbatasan dan lagi jarang sekali bergerak di daratan Tionggoan, maklumlah kau tak memahami seluk-beluknya dunia persilatan dewasa ini. Y-A-A, berbeda tentunya keadaan sekarang dengan keadaan pada 15 tahun berselang. Waktu itu engkau merupakan seorang anggota perkumpulan yang aktif dan selalu berada di sampingku dalam menangani setiap kejadian dalam dunia persilatan. Kini setelah lama mengasingkan diri, apalagi tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri, Tentu saja tak dapat disalahkan kalau kau tak akan percaya dengan apa yang baru saja ku katakan baru selesai. Ia berkata, Huan Tong telah bungkukan badannya dan memberi hormat lagi. Y-A-A Kau Chu, semoga kau Chu dapat memaklumi keadaan dari hamba, bisiknya lirih. Kiu Im Kau Chu segera ulapkan tangannya lagi. Kau tak usah merasa menyesal atau merasa rendah diri, di kemudian hari aku masih banyak membutuhkan tenagamu untuk kejayaan perkumpulan kami ucapnya. Atau tegasnya, selama berada dalam perkumpulanlah yang patut dijunjung tinggi dan dinomersatukan daripada persoalan lain. Di samping itu, harus kita akui bahwa Hoa Tian Hong betul-betul seorang pendekar besar yang berjiwa kesatia, berbudiluhur dan mengutamakan kebaikan serta kesetiaan kawan. Kendatipun dia adalah musuh nomor satu dari perkumpulan kita, tidak sepatutnya kalau kita pandang enteng atau memandang cemoh kepadanya. Aku harap soal ini dapat kau ingat selalu di dalam hati setelah keadaan berubah menjadi begini. Kendatipun di hati kecilnya Huan Tong merasa sangat tak puas dengan ucapan tersebut, toh terpaksa juga dia harus menggut-manggut sambil mengiakan berulang kali.